Terima kasih telah menonton! Tentang institusi pendidikan lo, tentang kampus lo Pengajaran di sana, sebelum kita ke online ya Pengajaran di sana tuh dengan bahasa Jepang kah? Atau jadi sekarang Inggris? Dan kalau misalnya Jepang, lo emang udah ngerti Jepang dari lama? Atau lo baru? Atau gimana, how do you cope with the lessons? Jadi kalau di kampus gue sendiri tuh mereka offer 2 types of program gitu loh Yang satu E-Track namanya, yang satu lagi E-Track Jadi yang J-Track tuh biasanya ngambil orang-orang Jepang Jadi tuh kalau J-Track tuh semua kelas dalam bahasa Jepang Oh Jepang E-Track tuh E-Track? Japanese Track sama English Track Jadi kelas E-Track tuh dalam bahasa Inggris Profesornya juga bukan orang enggak, semua orang Jepang Jadi anggur-gurunya juga internasional juga gitu loh Jadi kalau misalnya, kan kalau gue sendiri kan E-Track jadi E-Track jadi E-Track jadi no problem gitu dong Iya, there's no problem Tapi kalau yang lo tanya tentang bahasa Jepang Sebelum gue ke Jepang tuh gue gak ngerti apa-apa sama bahasa tentang Jepang ya Jadi kayak bener-bener zero knowledge of Japan Lo nonton anime gak? Cuma dari situ doang paling Padahal nonton yang gue nonton apa? Naruto yang gue nonton misalnya Iya, cuma gitu-gitu doang Yang diulang-ulang dong, ulang-ulang dong Nyantol sih beberapa kosa kata doang Tapi kan kosa kata yang di situ kan gak Iya, gak bisa dipakai buat GD Live gak sih? Terang kan Iya Jadi, dulu tuh sebelum gue ke Jepang Kampus gue tuh yang Kebetulan kampus gue tuh ada Ada office Ada di Indonesia di Sudirman situ TIU office namanya kan TIU office di Indonesia TIU Indonesia punya headquarters Nah, tuh dulu tuh mereka kayak ngediain Sebelum gue dateng tuh Lesson tentang bahasa Jepang gitu loh Jadi kayak basicsnya gitu loh Bener-bener basic Terus setelah itu Karena Setelah gue dateng kesini Bener-bener jujur sih Tiga bulan sampai enam bulan pertama tuh Gue bener-bener ngerasa Homesick Terus Bener-bener place banget sih Karena kan gue gak habis bahasanya gitu kan Jadi Emang Terus juga Di kampus tuh Untuk awal-awal tuh Semester awal tuh Emang harus diharuskan Untuk Belajar bahasa Jepang Dan juga ada Kredit Minimum Ada minimum kredit Yang lu harus ambil Untuk Fulfill Yang lu harus ambil Untuk memenuhi Standar kelulusan Oh iya Kayak kreditnya juga kan ada Misal lu Pelajaran dasarnya Harus lu Lu Apa Lu Penuhi semua Kalau enggak lu gak bisa ngambil Tate yang SKS berikutnya Di depan kredit yang berikutnya Iya Ini berarti gue mau nanya Lu Di kampus Ataupun dealer kampus Lu seminggu pertama Sebulan pertama lu Di Jepang gimana lu Zero Zero Jepang language Ngomongin Soal pelajaran Dan gitu lu Ngomongin Mau makan gimana lu Kalau untuk Kalau untuk kehidupan sehari-hari Masih bisa pakai Body language ya Kayak nunjuk nunggu Mau apa Terus tanya pakai bahasa Inggris dikit Oh iya iya Kalau untuk pelajarannya sendiri Itu bener-bener awal tuh Gue gak ngerti apa-apa kan Jadi kayak Bener-bener Untung gue tuh Gue masuk ke kelas basic Japanese Bener-bener yang basic Itu juga Bener-bener gak ngerti Karena gurusnya kan bahasa Jepang Dan Inggrisnya mereka juga kurang kan Jadi Mau pakai bahasa Inggris Mereka gak ngerti Dia gak ngerti Iya Di Jepang kita juga gak ngerti Ya jadi menurut gue tuh Butuh beberapa bulan untuk Apa tuh ngerti dan cook Dalam situasi yang baru gitu loh Apalagi kan Waktu itu dulu awal-awal Karena terus ini masih Bukan ngerti apa-apa Terus Tapi sekarang Gak bisa bahasanya sih Jadi ya udah Itu hidup di sana gitu kan Udah mulai ya Udah mulai lah Disini udah hampir 2 tahun ya Hitungan 1 tahun setelah Iya Tapi kalo lu bilang tadi kan Kelas lu mostly international Berarti yang ngadepin masalah itu Bukan lu doang Nah dosen lu Gimana ngadepin itu Maksudnya Dia gak bisa ngejelasin Dalam bahasa Inggris Berarti lu Punya perkumpulan Yang sama-sama Gak bisa bahasa Jepang Waktu itu belajar bareng Kayak atau gimana gitu Atau sama-sama Beleng-beleng-beleng aja Di kelas bingung Ngomong apa tuh Sebenernya Sebenernya enggak sih Karena buku Textbooknya Itu yang Textbook bahasa Jepangnya tuh Ada English translationnya Jadi gak Oh Bahasa Jepangnya Oh Hmm Dan Itu kan Kita juga Dari awal Belajar-belajar begitu Jadi lama-kelama udah mulai kebiasa kan Cara menyambungkan Cara bikin kalimat dalam bahasa Apa Cara gimana Tapi kalau misalnya untuk Cara ngebacanya juga gitu Tapi kalau misalnya Struggling sih Untuk guru dan murid Antara interaksinya sih Pasti ada Dan Terkadang tuh ya Balik lagi ke Kita sebagai murid tuh ya Harus go di extra mile Untuk mengertikan gurunya Hmm Ya nice nice Gak mungkin Lalu duit apa Mengharapkan sebaliknya kan Karena kan lu yang Sekolah disana Kulih disana juga Karena ada guru-guru Tergantung ikut gurunya ya Karena ada guru yang Bener-bener Strik Dan tidak Akan mentolerir Kayak Tanda kutip Kebodohan kita dalam bahasa Jepang Ada juga yang bener-bener Tuntun kita perlahan-lahan gitu loh Ya Ya misalnya Kita masih gak ngerti nih Tentang bajaran ini Mereka Ngulang lagi Meskipun Repetitif ya Meskipun repetitif Tapi ya Untuk kita Lebih ngerti Ya mereka lakukan itu juga Tapi tergantung gurunya Hmm Ya sih Hmm Kalau dari Kalau dari segi Segi mapel Menurut lu gimana Kayak Apakah Yang Maksudnya lu gak bisa bandingin sih Karena lu gak pernah kuliah di Indo Cuma maksudku Kayak Dari segi pengajaran Apakah dia modelnya sama Kayak pakai PPT PPT juga Atau ada hal-hal unik Yang Wah lu ketemuan Cara pengajaran ini Di Jepang gitu loh Dengan gaya mereka Atau gimana gitu Kalau untuk Segi pelajaran Si Gue Sempet paham sedikit ya Perbedaan antara Sistem pembelajaran di Indo Sama di Jepang tuh Kalau di Itu kan rata-rata Kampus-kampus di Indo kan Sudah kasih Udah kasih Lu jadwal fix gitu loh Kayak kelas-kelasnya lu Kayak ambil Kayak di kan table SMA gitu ya Berarti ya Kalau di Indo kan gitu kan Kalau di sini tuh lebih ke Lu dikasih kebebasan Milik kelas Lu mau ambil yang mana gitu Jadi Gue milik kelasnya gitu loh Enggak Lu tetapin Enggak kampusnya Tetapin Lu harus ngambil kelas ini Jadi cuma kasih A wide range of choices Kelas-kelas gitu Terus kita bisa milih Misalnya kayak Gue mau ngambil tentang Hukum Internasional nih Atau misalnya Kita mau ngambil tentang Political theory Misalnya teori-teori politik Terus Enggak Kelas-kelas tentang Maritim Maritim Hukum-hukum laut gitu Semuanya gitu Kita bisa milih gitu loh Dibanding kita Cuman Disuruh Jadi kita Lebih ke milih kelas Dan Yang tentunya Mereka ada minimum kredit Yang kita harus ambil Dalam status master Ada juga maksimumnya Kalau di Indo selalu gue kan Maksimum kredit 24 ya 24 ke 22 Ya kurang lebih Beda-beda sih Kurang lebih 20-an Cuman lo harus ngambil segitu kan Itu harus kan Kalau di gue Minimum kredit Sekarang kemarin Baru di update lagi Sistem Pembelajarannya Dulu tuh Awal-awal gue masuk 12 minimumnya Sekarang 10 Minimumnya Maksimum yang lo boleh ambil tuh Satu semester tuh 20 kredit Jadi satu kelas tuh Satu kelas tuh Biasanya dikasih 4 kredit Berarti Berarti Sekitar 6 kelas tuh Kurang lebih Sekitar 5 5 kelas sih 5 kelas Eh berarti Kalau misalnya kayak gitu Emang gak ada Apa namanya Mata kuliah yang wajib Yang kayak lu bilang tadi Ada yang bahasa Jepang Basic Japanese itu Kan itu semua harus ngambil Iya itu udah termasuk Itu udah Yang pasti Jepang Kecuali bahasa Jepang tuh Jadi Kelas bahasa Jepang gue Di kampus gue tuh Ada 3 Ada 3 Tiga step lah Tiga step Ada yang beginner Ada yang basic Itu basic Kedua intermediate Yang ketiga advance Nah Yang diharuskan itu Cuman basicnya doang Basic Japanese tuh Lu emang harus ngambil Untuk Oh untuk Ya at least Lu harus bisa bahasa Jepang lah Lu kuliah di Jepang Gak ngambil bahasa Jepang Ya buat apa Hitungannya kan gitu Jadi Gue Kebetulan gue udah kelar tuh Basicnya Gue misalnya Gue sekarang tuh lagi ngambil Kelas Jepang sekali Jadi Kelas internasional doang Jadi Yang diharusin tuh Kelarin basic Dan juga Setelah itu Kalo misalnya lu mau lanjut Lu ngambil Nanti Ngambil placement test lagi Jadi kayak ngukur Level Kemampuan bahasa Jepang Gimana lagi Masuk ke intermediate Karena kan lu udah kelar basic Kalo misalnya lu Ngambil placement test Untuk basic lagi kan Ya kan ada gunanya Lu ngulang lagi gitu Oh iya Berarti kalo kayak gitu Nanti lu puas di Gue gak tau ya Endingnya lu Pake skripsi juga Atau ngapain Atau job Atau apa Cuma kalo kayak gitu Sama temen-temen Lu nanti ngukurnya gimana ya Kalo misalnya contoh gini Lu ngambil ini Ini sementara Lu ngambil yang totally beda Kayak walaupun Dia ada wide range-nya Tetep di dalam list Dia kan itu bisa beda-beda Kayak gue sekarang Misalnya nanti kan lu ada Spesialisasinya Misalnya hukum Hukum digital Terus misalnya hukum maritim Terus misalnya hukum luar angkasa Nah itu pun Kita udah belajarin semua Kalo misalnya lu ambil politik Terus tiba-tiba Terus dia gimana cara ngukur ininya Maksudnya kesetaraan Antasi mahasiswa Sama-sama ngerti gitu Kan ada lu Jadi gini Di dalam kurun waktu 4 tahun itu Lu harus at least Kelar 124 kredit Total Sepat waktu lu harus kelar 124 kredit Terserah lu mau ambil berapa kredit per semesternya Yang penting lu kalo mau lulus Lu harus nyampe Standar segitu 24 Nah Untuk lu nanya tentang kelas beda-beda Itu ya gitu Gue nih Kelas gue yang gue ambil sekarang Gue bisa bareng sama first year Anak-anak yang baru masuk Bisa bareng sama Anak-anak kakak kelas gue Yang tahun ke-3, tahun ke-4 gitu Bisa bareng Jadi kayak Jadi gak cuman Satu perangkatan doang Jadi kayak Bisa Gonta-ganti juga gitu loh Kok unik gitu loh Misalnya Kayak lu tanya Misalnya ada nih Lu kuliah disini Lu kuliah disini Gue kuliah disini Lu ngambil kelas A Gue ngambil kelas B Semester ini Semester berikutnya lu ngambil kelas B Gue ngambil kelas A gitu loh Misalnya gitu Oh Jadi kayak Jadi bisa Bisa antara lu mau ngambil Bisa juga lu gak ngambil kelas B Makan sama sekali lu ngambil kelas C gitu loh Hmm Nah itu pertanyaan gue Jadi kalau misalnya beda gitu Dia buat Kayak bikin Misalnya satu skripsi Atau semacam itunya Nanti buat Spesialisasi urusan Gimana dia ngatur Kan misalnya lu Spesialisasinya Dia kasih topik ini Topik ini Topik ini Sementara lu gak pernah ngambil topik itu Karena lu gak suka sama topik itu Nah berarti lu gimana ngerjainnya? Atau itu beda penilaiannya Berarti lu ngambil soal tesis kan? Tesis skripsi gitu Iya 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 Disini tuh gak harusin tesis Gak harusin tesis Gak harusin skripsi Oh Kadar ngurusannya cuman Lu udah achieve belum Untuk kredit Batas kredit minimum Oh Iya 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 Gak ngerti gak? Gak ngerti gak? Oh udah Oh berarti dia liat dari Oh nice you Beda Nah kalau ini beda sih Ada beberapa kampus yang kayak gini Yang kalau gue kan di swasta ya Ada yang Mestinya di swasta juga ada sih Beberapa gitu Tapi yang gue tau Fix tuh rata-rata temen gue yang di negeri Nah kalau temen gue yang di negeri Itu biasa di awal tuh lu milih Lu milih Kelasnya gitu loh Misalnya lu mau kelas Misalnya Hukum A gitu loh Atau ada dia misalnya Hukum A Hukum B Hukum C Hukum D Gini 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 Nah lu bisa pilih lu mau masuk kelas A Kelas B Kelas C gitu Tapi dia tetep ada Manta kuliah Ini yang listnya misalnya Oh pertama hukum berdata Hukum pidana Hukum ini hukum ini Nah yang lu bisa pilih tuh pilih kelas Lu mau di kelas A Lu mau di kelas hukum Hukum pidana B Hukum pidana C Tapi gak ada yang sebebas lu gitu sih Yang gue tau ya Karena kayak kalo ini kan bebas banget Berarti dia perasyaratnya bener-bener Lu memenuhi 124 STS Atau 124 kredit Mau gimana pun caranya Terserah lu Lu mau ngeluh berapa Manta kuliahnya apa Jurusannya apa Topiknya apa Terserah gitu Gila sih Temen lu ada yang kayak gitu Terus jadi kemalesan gak J Gak ngambil-ngambil Kan furry banget dong Atau enggak Ada sih Ada yang pasti Ada yang muda malah kan Kayak misalnya Dia harusnya Udah pernah ngambil Harusnya Tahun kedua tuh udah ngambil Kelas ini Tapi dia Tahun keempat tuh dia gak ngambil Sampai lulus tuh gak ngambil Karena Udah ketutup sama Kelas-kelas yang lain gitu Ada juga Dan Kenapa Alasan kenapa Disini tuh gak banyak Gak Script itu gak harus Karena disini tuh ada Kelas bahasa Inggris Yang harus lu ambil Jadi gak cuma Jepang Jadi ada kelas bahasa Inggris Yang lu harus ambil Kayak misalnya Writing Public speaking Setelah macem itu kan Pokoknya pas itu Yang harus tuh writing Setelah lu Jadi academic writing itu Harus jadi Kelasnya itu jadi Isi kelasnya tuh kayak lu bikin Bikin research paper Oh Research paper Jadi Karena di kelas-kelas Selain Kelas bahasa Inggris Dan kelas bahasa Jepang itu Juga sistem Pengujiannya gak cuman Jadi kadang-kadang Ada guru tuh Misalnya meter UTS ada Ujian UASnya gak ada UAS tapi lu harus bikin Research paper Tentang apa Oh Jadi kayak Iya Lebih ke writing ya Jadi kayak Belajar Cara bikin Research paper itu gimana gitu Oh berarti kayak Ada kayak gua juga Kayak gua beberapa mata kuliah Beberapa kadang-kadang Gak ada Diuasin gitu Kayak ini dia suruh bikin Comparative analysis Journal paper Kayak gitu Jadi itu yang jadi UAS lu gitu Oh berarti dia mau Iya Misalnya nih Misalnya nih ya Gue ngambil kelas Eh Apa tuh kemarin tuh Politik Tentang politik gitu loh Eh Sama guru Eh Introduction to IR Ngomonglah gitu ya Introduction to international relation Nah Gurunya itu UTS ada Terus UAS itu udah gak ada Tapi kita harus bikin Satu research paper Harus bikin paper Minimal Misalnya minimal 8 halaman Termasuk ada sourcesnya semua Yang credible Nah itu kita submit Terus kita baru dinilai Dan juga tipe-tipe UAS UTS UAS ujiannya itu Beda-beda Ada yang kayak Waktu kita di SMA PG SI Isian gitu ada Ada juga guru yang ngasih Contoh nih Tujuh Tujuh Pas ujian itu Tujuh pertanyaan Pas Ujian itu tujuh pertanyaan Tapi kita disuruh cuman pilih Tiga atau dua pertanyaan Untuk di jawab Jadi kayak Cuman 50 50 50 50 50 50 Kalau misalnya dua gitu ya Oh Ya ngerti Ngerti Ada gak yang nunda Sampai akhir semester 4 Sampai dia banyak banget 28 itu 96 ya Hitungannya ya Itu berarti dalam Satu semester tuh Delapan semester tuh Lu cuman ngambil Tiga kelas Tiga kelas Tapi kan orang kan Kuliah kan gak Gapakal mikir tentang Mau ambil minimum Kredit secara minimum Iya 50 20 Kayak delapan tuh 160 loh Kalau Dengan catatan notabene Mereka lulus semua kelasnya Kalau misalnya Dalam semester itu Nah ada lagi enaknya Kenapa lu bisa milih Karena kalau kan Standar kelulusan satu First semester itu Antara lu GPA nya berapa Ada standard nya berapa Atau Menuhi minimum SKS Itu 10 atau gak 12 Itu Kalau misalnya nih Gue ngambil 20 kredit nih Gue ngambil 5 kelas ya Terus gue fail 2 kelas Terusnya 3 kelas kan GPA gue Tetep Memenuhi Persyaratan Tapi Kredit gue tuh Jadi minimum banget Jadi kayak Meskipun lu fail Yang Lu tetep lulus semester itu Gitu Oh Gue ngerti Gue ngerti Enak juga dong Wah Jadi lu ngambil banyak Terus lu fail asal Lu Lu nyampe minimum Iya Iya Enak banget dong Jadi kalau misalnya lu ambil lu ambil Ambil Misalnya lu ambil aja maksimum Kan gak ada salahnya lu udah bayar disana Udah disana Kan ya belajar aja Kalau misalnya lu Tapi Minimumnya lu dapet aja Enak banget dong Berarti Ya kan nilai F tuh juga mengaruhi ke GPA kan Iya Iya Dan GPA itu mengaruhi ke scholarship Kebetulan ya itu gak ada program scholarshipnya Dimana ada 100% 80% 50% Dan 30% Jadi semakin Per persenan itu ada minimum GPA yang lu harus capai dalam semesternya itu Misalnya kayak 100% at least harus 3 Terus 80% 2,8 Misalnya gitu Terus Eh 80% tuh 2,5 Terus 50% 2 2 Terus Kalau misalnya 30% 1 Kalau misalnya lu Misalnya lu dapet scholarship 100% Terus semester itu lu gak dapet 3 GPA nya Lu turun tuh scholarshipnya Gak langsung ilang Turun Turun ke 80% Iya iya Sampai 30 Kalau misalnya lu udah 30% Terus lu Gak mencapai GPA Berarti kalau gak mencapai GPA 1,0 Lu turun Jadi gak punya scholarship sama sekali gitu loh Oh Itu tergantung lu apply atau Semua bisa start dari 100 terus nanti turun turun turun? Tergantung Jadi pas lu nge-apply ke GIU Mereka kan kasih liatnya Yang diliat dari mereka kan nilai raport SMA Nah dari nilai raport SMA itu Dia mendeterminasikan Berapa scholarship Gak 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 cuman nilai raport sih Juga ada kayak Tufel, IELTS Atau Iya Atau TOEIC Gitu ya Itu lu bisa naik gak di? Dapet Bisa dapet Berapa persenan Scholarship yang misalnya dapet gitu loh Kalau dari itu berarti scholarship lu bisa naik gak? Seiring berjalannya kuliah? Gitu Oh engga Berarti maksimum gitu Dia turun gak bisa naik Kalau lu dapet berarti misalnya 80 ya Berarti 80 turun 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 Tapi gak bisa ke 100 shift? Iya Oh Jadi modal awal lu ya dari raport Tapi turun gak? Turun Syarat Kalau scholarship lu turun tuh Kalau lu gak memenuhi GPA dan kredit minimum ya Hmm Kalau misalnya lu memenuhi gitu ya Misalnya lu 50% nih Atau gak 80% lu 80% lu menuhin 2,5 GPA lu semester 1,5 Lu tetap keep 80% itu Scholarshipnya Jadi lu cuma bayar 20% Hmm Gak turun ke 50 Iya iya Men Juga ya Kalau misalnya Misalnya nih kalau misalnya Gue kan dapet 30 nih Hmm Ya gue main Goal gue kuliah ya untuk memaintain 30% scholarship itu Hitungannya Hmm iya iya ngerti Ada orang yang Mikir kayak Oh yaudahlah Pengen bagus terus Kalau gue sih Satu pengen bagus sih Makanya gak mau Gp nya juga gak mau rada cahur Tapi At least gue Scoreshipnya bisa gue maintain gitu aja sih Iya at least basic requirements nya kan disitu kan Hmm Hmm Tapi menarik sih Berarti free campus banget sih Kampus lu ngeliat kayak gitu Dari pembinaan SKS Dari 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 Tugas Dari Apa ya Yang lu tadi itu requirement-requirement nya juga Talking about Organization Teng-requ foreigner Dari Teng-teng-requirement Elliot Khija Terima kasih.